Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya channel agrohome Yang membahas tentang tanaman buah dalam pot Nah buat teman-teman yang belum subscribe Boleh di subscribe Yang sudah terima kasih Sudah menyaksikan video saya Nah kali ini saya akan meng-absen ya Salah satu koleksi tanaman buah ya Dalam pot Nah ini ada beberapa tanaman buah saya Yang sedang berbuah ya Nah ini kebetulan Tanaman jambu madu deli saya ya Nah ini sudah kematangannya Sudah 80% ya Nanti sebentar ya 80-90% lah ya Kurang lebih Nah bentar lagi ini kita akan panen ya Nanti saya upload ya video proses panennya Nah ini saya seleksi ya Jambunya Oke kita lanjut ini dari jenis citra jumbo ya Nah kebetulan tabulan pot saya berbuah secara bersamaan Ada beberapa ya Berbuahnya secara bersamaan Ini tingkat kematangannya masih 60% ya Nah ini saya masih mencari bungkus Ini masih 50% Ngelar enggak teman-teman Ngelar jambu seperti ini Yang posisinya di dalam pot berbuah secara bersamaan ya Kalau Ngelar jambu seperti ini Kalau Ngelar silahkan dibeli ya bibitnya Cari di tempat penjualan bibit Kalau saya tidak menjual ya Saya hanya koleksi saja Untuk cuci mata ya Setiap pagi gitu Duduk gitu sambil lihat Tanaman Buah saya di dalam pot ya Nah ini cukup banyak yang berbuahnya Ini sudah yang ketiga kalinya ya Berbuah Citra jumbo nya Oke kita next Ini adalah jambung Salah belimbing madu ya Nah ini buahnya rutin sekali ya Dia sebagian berbuah Nanti sebagian lagi berbunga Tidak pernah berhenti ya Untuk berbuah Nah kemarin ini baru selesai saya panen Belimbingnya Dan luar biasa banget ya Manisnya Dia sampai Sampai oran ya Saya matengkan memang Sengaja Nah ini sudah ada yang berbuah Dan sudah ada yang berbunga lagi ya Nah ini posisi dalam pot semua ya Tanaman saya Oke next kita lanjut Ini adalah Grand Guion ya Nah ini memang kemarin saya pruning Saya pangkas Sebagian Tapi sebagiannya memang Sedang berbuah ya Nah ini rencananya saya ganti Dengan madu deli ya Saya Karena saya lebih suka ke Jambu madu deli ya Dibandingkan dengan Grey Guion Makanya saya Sebagian saya sisip ya Di bawahnya itu Madu deli Nah nanti kalau misalnya jadi Jadi nanti saya Fokuskan ke madu deli ya Untuk tanaman ini Nah saya Batangnya saya pinjem ya Untuk Pucuk jambu deli Madu deli ya Oke next kita lanjut Nah ini adalah super green ya Kemarin Ini Baru saja berbuah Nah ini berbuah kembali Nah ini Sama seperti Madu deli ya Manis Buahnya Tapi dia agak besar Panjang Nah kemarin ini Saya semprot bersamaan Dengan madu deli Dan belimbing ya Saya semprot dengan Gandasil B Memang sengaja saya semprot Biar dua buahnya Bersamaan ya Nah Sebelah sana itu Ada belimbing madu saya Dia bersampingan dengan Super green Oke next kita lanjut Ini adalah Salah satu jenis Soliski saya juga Dari jenis Red Ivory ya Tapi ini belum pernah Sama sekali berbuah Ini masih Sangat Belum Belum Apa sih Belum Cukup umur ya Untuk kita buahkan Nah kita besarkan aja dulu Oke kita lanjut Next ini Ada Alpukat ya Tapi gak tau jenisnya Alpukat apa Tapi Sudah untuk Menambah Koleksi saya ya Nah kemarin ini Tidak bagus pertumbuhannya Saya pangkas Nah ini Sudah Terbus kembali Oke kita lanjut Ini adalah Kelengkeng merah saya Nah kemarin sudah Dua kali berbuah ya Ini belum Belum berbuah lagi Nah Kalau dari Kalau orang misalnya Nyebutnya Ini adalah Rubilongan ya Oke lanjut Ini adalah Salah satu Aleksi juga Mangga cokonong ya Kemarin baru Dua kali berbuah ya Ini yang saya Ada fotonya itu Itu memang asli buah dia Memang warnanya kuning mencolok ya Dan buahnya cukup manis sekali Nah ini boleh terbus kembali Nah sebagian dari batangnya itu memang saya Saya pangkas ya Buat terbus kembali Tujuannya yaitu untuk Ini ya Untuk Supaya Mangganya ini pendek Pendek terus ya Tidak tinggi Oke next kita lanjut Ini Jeruk Berbi saya ya Nah kemarin ini hasilnya Hasil sambung pucuk Dan kebetulan kemarin Saya beli Dan pucuknya memang saya sambung Dengan Jeruk lainnya Nah ini Hasil sambung Sambung pucuk saya ya Jadi saya Rencana mau saya banyakan ya Jeruk 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 Oke next kita lanjut Ini dari Matalada Nah ini udah berbuah Yang ketiga kalinya Nah ini yang keempat kalinya Sedang berbunga ya Nah ini buahnya Cukup tebel Dan bijinya Cukup tikis Tipis ya Dan buahnya itu Cukup manis Oke kita next Selanjut Nah ini jambu black kingkong saya Kemarin memang saya Tangkas habis total ya Ini perubus kembali Ini sudah Yang ketiga Apa Ini udah pernah Tiga kali ya Berbuah Nah ini mulai saya Terbuskan kembali Memang saya Apa Saya Sengaja saya Ini kan Pangkas ya Oke next Nah ini adalah Salah satu koleksi saya Yang memang saya Favorit saya ya Kalau misalnya ini Buah secara bersamaan ya Ini adalah Campur-campur ya Disini Dalam satu pohon Ini ada Empat jenis Jambu air Nah salah satunya Yaitu disitu Ada jambu madu deli Citra Super green Dan Black kingkong ya Nah Kalau misalnya Berbuah secara bersamaan Luar biasa Luar biasa banget ya Nah ini masih Proses Pertumbuhan ya Oke Kita lanjut Ini Jari jenis Mutriara hitam Nah ini memang Pertumbuhannya kurang bagus ya Banyak diserangin ya Hama rencananya ini Saya mau Saya ganti dengan Madu deli Semua ya Nah ini memang Ada udah Dari planning sih Mau saya Sisip dengan Jambu madu deli Nah Daunnya memang Sering sekali Kenain ya Kutu merah Jadi Pertumbuhannya jelek Kalau dilihat Dari daunnya Oke next Ini Buah kesemak saya Nah ini Belum pernah berbuah sih Umurnya masih pendek Ini kemarin beli Online ya Dari Jawa Tapi belum pernah Buah buah ya Mudah-mudahan aja Nah ke depannya Cepat berbuah Kita bisa Nikmatin buahnya Oke kita lanjut Berikutnya Ada jenis Mangga ya Nah ini Mangga Jenisnya Yaitu R2 E2 ya Ini Kemarin Hasil setek juga ya Pucuknya kita minta Dari temen Kita sambung Dan akhirnya Berhasil ya Sambung pucuknya Tapi belum pernah berbuah Tapi sudah lumayan lah Bisa Ada bibitnya Oke Kita lanjut Next Nah ini Jenis Nikristal Nah ini kemarin saya Potong habis juga Memang saya terubuskan Biar Dia kelihatan kecil Pendek Tapi dan rimbun ya Nah itu kemarin Sudah agak tinggi ya Memang saya sengaja potong Oke Terima kasih sudah menyaksikan Tanaman buah dalam pot saya Sekian dan terima kasih